Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wisata kuliner di Pantai Panjang Bengkulu itu pun berlanjut saat makan siang. Jika ketika sarapan mereka mengisi perut dengan sepiring bakmi, kali ini Arumi dan kedua orang tuanya akan menyantap menu makanan segar yang berasal dari laut. Ya mereka datang ke rumah makan seafood favorit mereka yang terletak di kawasan Pantai Panjang. Ya biasa sekarang kita makan lagi, makan mulu ya dong. Kalau disini kalau misalnya ke Bengkulu aku pasti ke restoran ini sih, kan Muguru terkenal sama Pantai Panjang. Berarti kan banyak ikan. Nah disini ada salah satu restoran namanya Marola dan one of my favorite self. Kita makan yuk, lapar. Di rumah makan itu Arumi dan Maria Lilian ibunya langsung memilih-milih ikan segar dari dapur rumah makan tersebut. Mereka agaknya sudah terbiasa memilih-milih ikan di rumah makan itu karena dari caranya mereka tak tampak canggung lagi. Kalau aku cuma makan ini pasti ke piting sama udang, kalau ikan nyecip-nyecip. Usai santap siang mereka pun kembali ke hotel untuk beristirahat dan bersiap menghadiri festival Tabot 2013. Sudah menjadi acara tahunan warga Bengkulu. Rupanya undangan dari Sultan Najamuddin terhadap Arumi dan kedua orang tuanya terkait dengan festival tersebut. Dengan melucapkan Alhamdulillah Rupi Walangin, festival Tabot 2013 secara resmi kita tutup. Kita pekudok. Kehadiran Arumi dalam festival Tabot 2013 memang tidak memegang peranan penting. Gadis berdarah campuran Palembang Bengkulu itu hanya ikut menabuh genderang sebagai tanda bahwa festival resmi ditutup. Namun Sultan Najamuddin berharap kehadiran Arumi bisa memancing antusiasme wisatawan lainnya untuk hadir dalam festival tahunan itu tahun yang akan datang. Jadi memang malam ini malam ke-10, jadi mulainya tanggal 1, tutupnya tanggal 10. Jadi malam ini malam ke-10 ritual Tabot dan malam puncak penutupan, besok masih ada satu prosesi lagi namanya Tabot terbuang. Itu puluhan ribu orang akan kumpul dan akan nganter yang namanya Tabot tadi, yang untuk dibuang. Yang menariknya, yang uniknya di ritual Tabot kita itu, mau acaranya besar atau kecil, ya mau dibuat eventnya itu besar atau kecil, tapi pasti tetap daya sedotnya tinggi. Seluruh masyarakat itu akan tersedot dengan prosesi ritualnya itu. Jadi seperti ada magnet. Jadi karena gini, ada keyakinan di masyarakat keluarga Tabot, kalau acara tahunan ini tidak dilaksanakan, akan ada apa-apa. Usai hadir dalam festival Tabot 2013, perjalanan Arumi dan kedua orang tuanya di Bengkulu telah berakhir. Meski mereka tak langsung pulang, tapi malam itu mereka beristirahat di hotel terlebih dulu sebelum esok paginya kembali ke Jakarta. Nah, pemirsa itu dia kegiatan aku di Bengkulu, dan ternyata sayang banget nih, besok paginya Arumi udah harus balik lagi karena ada kegiatan lain di Jakarta. Hmm, sayang. Padahal besok ternyata masih ada satu lagi kegiatan. Tapi gak apa-apa, udah senang bisa datang ke Bengkulu. Dan terima kasih banget loh, pemirsa udah nemenin Arumi di sini. Semoga gak capek ya. Sampai ketemu lain waktu. Bye-bye. Baby, I need you.